Siapakah aku? Akulah Ling Xiao, putra raja iblis dari alam liar yang agung. Tidak, akulah sang pemakan tertinggi, Ling Xiao. Gelombang kenangan membanjiri, dan pemuda yang terbaring di tempat tidur itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya cerah, cemerlang, dan penuh dengan perubahan kehidupan, seolah-olah dia telah dibaptis oleh tahun-tahun yang tak berujung, tetapi dia juga memancarkan aura yang mendominasi. Saya telah terlahir kembali, ini, 10.000 tahun kemudian. Mata pemuda itu menampakkan jejak ketidakpercayaan. Tepatnya, jiwa pemuda itu telah menghilang, dan tubuh fisiknya telah diambil alih oleh sang pemakan tertinggi, Ling Xiao, yang datang dari 10.000 tahun yang lalu. Naga sejati, kau mungkin tidak menyangka aku masih hidup, kan? Aku yakin kau tidak mati. Aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kau diam-diam menyerangku demi keilahian Dewa Perang Naga Merah. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Mata pemuda itu dipenuhi amarah. Sang pemakan tertinggi, Ling Xiao, adalah jenius nomor satu di benua Dewa Perang 10.000 tahun yang lalu, dan pemimpin dari 10 maha tinggi bergelar. Ia telah menerobos ke alam supremasi hanya dalam 100 tahun, dan ia unggul dalam memurnikan ramuan, senjata, dan formasi. Ia pernah memurnikan ramuan dan senjata sebagai seorang supremasi, dan dikenal sebagai manusia seperti Dewa. Namun pada akhirnya, ia tewas di tangan sahabat baiknya, Sang Naga Sejati Tertinggi. True Dragon Supreme menduduki peringkat kedua di antara 10 Supreme bergelar, dan juga salah satu dari sedikit teman Ling Xiao. Pada saat itu, keduanya telah berkultivasi ke lingkaran besar alam supremasi, dan sedang mencari peluang untuk menerobos ke alam supremasi. Seorang supremasi dapat hidup selama 10.000 tahun, tetapi para dewa yang legendaris adalah abadi dan hidup sepanjang surga. Ling Xiao dan True Dragon Supreme secara tidak sengaja menemukan tanah warisan Dewa Perang Naga Merah, dan menemukan keilahian Dewa Perang Naga Merah. Keilahian terbentuk dari esensi seorang ahli alam supremasi, dan mengandung semua pemahaman ahli alam supremasi tentang hukum. Selama seseorang dapat menyatu dengan keilahian, mereka dapat menerobos ke alam supremasi. Tepat ketika Ling Xiao dan Naga Sejati Tertinggi akhirnya tiba di tanah warisan terakhir setelah melalui berbagai cobaan dan kesengsaraan, Naga Sejati Tertinggi telah diam-diam menyerang Ling Xiao saat dia tidak siap, mengambil keilahian Dewa Perang Naga Merah. Ketika Ling Xiao terluka parah dan hampir mati, dia meledakan tubuh supremasinya, dan ingin binasa bersama dengan Naga Sejati Tertinggi. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan terlahir kembali 10.000 tahun kemudian, dalam tubuh seorang pemuda dengan nama yang sama. Naga Sejati, aku yakin kau belum mati. Kamu telah mengembangkan seni rahasia Naga Leluhur, seni penempat tubuh nomor satu di alam semesta. Bagaimana kamu bisa mati semudah itu? Tunggu aku, tunggu aku membunuhmu sendiri. Ling Xiao duduk di tempat tidur, kemarahan di matanya perlahan surut. Pada akhirnya, matanya menjadi sangat tenang dan mendalam. 10.000 tahun telah berlalu, semuanya telah berubah. Bahkan para ahli mahat tinggi pun tidak dapat menahan erosi waktu. Jin Se, apakah kau telah berhasil menembus alam Dewa? Mata Ling Xiao dipenuhi kerinduan. Jin Se adalah sang panjang umur tertinggi, satu-satunya wanita di antara 10 guru tertinggi bergelar. 10.000 tahun yang lalu, dia dan Ling Xiao telah berjanji satu sama lain bahwa mereka akan menjadi mitra kultivasi setelah mereka mencapai keadaan abadi. Siapa yang mengira bahwa perubahan besar seperti itu akan terjadi? Kalau saja Jin Se tidak berhasil menembus alam Dewa, maka betapapun cantiknya dia, dia pasti sudah berubah menjadi seonggok tanah sekarang, kan? Namun, Ling Xiao tiba-tiba memiliki semacam harapan di dalam hatinya. Dia berharap Jin Se akan mampu menembus alam abadi dan mereka akan bertemu lagi setelah 10.000 tahun. Jin Se, aku pasti akan menemukanmu dalam kehidupan ini. Bahkan jika aku harus memutus siklus reinkarnasi dan membalikkan surga, aku akan menemukanmu. Ling Xiao berdiri dan berkata dalam hatinya. Tubuh ini sebenarnya sangat lemah. Ling Xiao mengerutkan kening saat rasa lemah melonjak di hatinya. Dia baru menyadari bahwa kultivasi tubuh ini sebenarnya hanya pada tingkat pertama dari alam pembukaan saluran, dengan hanya tiga meridian yang tidak terhalang. Putra Raja Iblis dari negeri kuno tandus besar benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan. Dia muntah darah dan mati karena seorang wanita. Ling Xiao menelusuri ingatan terbatas di benaknya, cahaya dingin melintas di matanya. Pemilik tubuh ini, Ling Xiao, adalah putra Raja Iblis dari negara kuno tandus besar. Dia berusia 15 tahun dan dikirim ke sekte panjang umur untuk berkultivasi tiga tahun lalu. Tiga tahun telah berlalu dan dia telah mengonsumsi banyak harta alam, tetapi kultivasinya hanya pada tingkat pertama dari alam pembukaan saluran. Di sekte panjang umur, ia dikenal sebagai orang yang sangat sia-sia dan sering diolok-olok, dikucilkan, bahkan ditindas oleh murid-murid lainnya. Bulan lalu, keluarganya bahkan mengiriminya ramuan pembersih sum-sum tulang yang berharga untuk membersihkan sum-sum tulangnya dan merekonstruksi tubuh fisiknya. Namun, Ling Xiao terpikat oleh seorang murid perempuan, Liu Yi. Dia tidak hanya memberikan ramuan pembersih sum-sum tulang kepada Liu Yi, dia bahkan memberikan semua tabungannya. Ling Xiao dipenuhi dengan kegembiraan dan mengira Liu Yi akan menjadi rekan daunnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah menerima ramuan pembersih sum-sum tulang, Liu Yi akan berpaling darinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ling Kun. Ling Kun adalah putra seorang tetua dalam keluarga Ling dan juga berkultivasi di sekte panjang umur. Perbedaannya adalah bakat Ling Kun luar biasa dan dia telah menembus alam pembukaan saluran dan mencapai alam energi sejati. Dia bahkan disukai oleh seorang tetua sekte dalam dan diterima sebagai murid yang tidak disebutkan namanya. Liu Yi dan Ling Kun bermesraan dan memarahi Ling Xiao karena dianggap sebagai orang yang sia-sia, seekor katak yang ingin memakan daging angsa dan seorang bajingan yang tidak diinginkan siapapun. Pada akhirnya, Ling Xiao yang masih muda dan berdarah panas pergi untuk berunding dengan Ling Kun dan malah dipukuli. Ketika dia kembali, dia muntah darah dan meninggal karena marah. Meskipun kau menjalani kehidupan pengecut di kehidupanmu sebelumnya, jangan khawatir. Karena aku telah mengambil alih tubuhmu, aku akan membalaskan dendamu. Ling Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan dingin melintas di matanya. Bahkan dengan sepuluh ribu tahun kesabarannya, Liu Yi dan Ling Kun, pasangan pezina ini, masih membuatnya ingin membunuh mereka. Hmm. Pada saat ini, keributan datang dari luar dan menyebabkan Ling Xiao mengerutkan kening. Tuan Muda sedang beristirahat. Anda tidak diizinkan masuk. Minggir. Suara seorang gadis muda terdengar dengan nada marah. Hehehe, Sue Wei, si sampah Ling Xiao itu sudah mati. Tuan Muda Ling Kun meminta kita untuk mengkremasi jasadnya dan membawa abunya kembali ke istana Raja Iblis. Masa depan apa yang akan kau miliki dengan mengikuti sampah ini? Ikuti saja aku mulai sekarang. Selama kau melayaniku dengan baik, aku jamin kau akan memiliki kehidupan yang baik. Suara tawa yang menyedihkan terdengar, disertai jejak nafsu. Minggir, jangan sentuh aku. Hiks-hiks, kalian semua orang jahat. Suara Sue Wei terdengar seperti terisak saat dia meronta. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar itu terbuka dengan keras. Ling Xiao keluar dari kamar dan tatapan dinginnya tertuju pada dua orang di luar. Biarkan dia pergi. Suara acu-ta'acu Ling Xiao terdengar, membawa perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di luar ruangan berdiri seorang gadis muda bergaun putih. Wajahnya sangat cantik dan tubuhnya tinggi. Saat ini, wajahnya dipenuhi air mata kemarahan. Dia adalah pembantu Ling Xiao, Sue Wei. Sue Wei saat ini dipegang oleh seorang pemuda berpakaian biru yang berusia sekitar 20 tahun dan sedang melawan dengan keras. Kau, kau, kau sebenarnya tidak mati. Pemuda berbaju biru itu berseru seolah-olah dia telah melihat hantu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dua. Tuan muda, Anda sudah bangun. Saya tahu Tuan muda diberkati dengan keberuntungan besar dan pasti akan baik-baik saja. Sue Wei berteriak kaget. Matanya dipenuhi kegembiraan. Sue Wei, jangan takut. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Tatapan mata Ling Xiao melembut. Seluruh sekte Changsen adalah musuhnya. Dirinya yang dulu telah dipermalukan dan ditekan, tetapi sosok mungil ini tidak pernah meninggalkannya. Ya. Mata Sue Wei tampak jernih. Dia menyeka air matanya dan tersenyum. Mendengar kata-kata Ling Xiao yang mendominasi, pemuda berbaju biru itu membeku. Dia mengumpat dalam hati. Bagaimana mungkin dia takut pada orang yang tidak berguna seperti itu? Jadi bagaimana jika dia tidak mati? Dia akan mati cepat atau lambat setelah menyinggung Tuan Muda Lingkun. Ling Xiao, aku tidak menyangka kau akan seberuntung itu. Kau masih hidup setelah dipukuli oleh Tuan Muda Lingkun. Tetapi orang yang tidak berguna akan selalu menjadi orang yang tidak berguna. Beraninya kau memiliki pikiran-pikiran yang tidak masuk akal tentang kakak senior Liu. Kau hanyalah seekor kodok yang bernafsu menginginkan daging angsa. Pemuda berbaju biru itu tertawa sinis. Ling Xiao baru berada di level pertama alam pembukaan Meridian, tetapi dia telah membuka 24 Meridian dan mencapai level ke-6 alam pembukaan Meridian. Ling Xiao, yang biasanya penurut, hari ini malah bersikap sangat mendominasi, yang membuatnya sangat tidak senang. Mata Ling Xiao berkilat saat dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Lepaskan Sui Wei, tampar dirimu sendiri 20 kali, dan aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha, Ling Xiao, apakah kamu salah minum obat hari ini? Tampar dirimu 20 kali dan selamatkan nyawaku. Kau baru saja berada di tingkat pertama alam pembukaan saluran dan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku tidak akan melepaskan Sui Wei. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak hanya tidak akan membiarkannya pergi, tetapi aku juga akan menyentuhnya dan membawanya kembali untuk berlatih. Pemuda berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak. Matanya menunjukkan sedikit nafsu saat dia mengulurkan tangan untuk meraih payudara Sui Wei yang penuh. Kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao berkilat dingin saat dia bergerak cepat. Perbuatan pemuda berpakaian biru itu benar-benar membuat Ling Xiao murka dan hasrat membunuh yang amat kuat muncul dalam hatinya. Ledakan. Ling Xiao mengetukkan kakinya dan menyerang ke depan seperti seekor citah. Tatapannya sedingin baja seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia kemudian meninju. Itu pukulan sederhana, tetapi membuat kulit pemuda berpakaian biru itu berubah drastis. Dari pukulan ini, dia merasakan kekuatan tinju yang tak tertandingi. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia berada di lautan tak berujung, dikelilingi oleh ombak yang tak berujung. Dengan tergesa-gesa, pemuda berbaju biru itu melancarkan pukulan. Retakan. Kedua tinju itu beradu, dan lengan pemuda berpakaian biru itu tiba-tiba bergetar. Suara keras terdengar, dan jelas bahwa lengannya patah. Apa? Pemuda berpakaian biru itu menjadi pucat karena ketakutan. Ling Xiao baru berada di lapisan pertama tahap pembukaan saluran. Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Setelah Ling Xiao melancarkan pukulan, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mencengkeram lengan pemuda berpakaian biru itu dan memutarnya dengan keras. Engah. Dalam sekejap darah, lengan pemuda berpakaian biru itu dipatahkan dengan paksa oleh Ling Xiao. Ah, tanganku. Pemuda berbaju biru itu melolong kesakitan sambil memegangi lengannya yang berdarah. Matanya dipenuhi ketakutan saat menatap Ling Xiao. Dia memiliki lima tingkat kultifasi lebih tinggi dari Ling Xiao, tetapi dia bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun di tangan Ling Xiao. Kapan sampah ini menjadi begitu mengerikan? Rasa sesal tumbuh di hati pemuda berbaju biru itu. Ia menyesal telah memprovokasi iblis ini. Keadaan menyedihkan pemuda berpakaian biru itu membuat pelayan Sue Wei berteriak kaget. Wajah mungilnya pucat saat dia buru-buru mengambil kesempatan untuk berlari di belakang Ling Xiao. Jangan. Jangan bunuh aku. Melihat Ling Xiao berjalan ke arahnya, mata pemuda berpakaian biru itu dipenuhi dengan ekspresi memohon. Dia benar-benar berlutut di depan Ling Xiao sambil menjatuhkan diri. Kembalilah dan beritahu Ling Kun dan Liu Yi Yi, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka secara pribadi. Tatapan dingin Ling Xiao tertuju pada pemuda berpakaian biru itu sejenak sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, ya, ya. Saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Pemuda berpakaian biru itu bersujud beberapa kali seolah-olah dia telah diampuni. Dia kemudian memeluk lengannya yang patah dan berbalik untuk melarikan diri. Tuan muda, bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Mata Sue Wei Yi dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan sedikit kekaguman. Sue Wei Yi merasa bahwa Tuan mudanya tampak berbeda dari sebelumnya. Temperamen dan wataknya telah banyak berubah. Namun, Tuan muda ini membuat Sue Wei Yi merasa sangat hangat. Ling Xiao tersenyum tipis dan mengusap kepala kecil Sue Wei Yi dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, Sue Wei Yi, berapa banyak batu roh yang tersisa. Sue Wei Yi memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan muda, beberapa harta surgawi dan ramuan berharga kami telah diberikan oleh Anda. Namun, kami masih memiliki beberapa batu roh. Ada sekitar 10 ribu batu roh tingkat menengah. Kamu masih punya banyak. Ling Xiao sedikit terkejut. Dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Ling Xiao begitu kaya dan masih memiliki begitu banyak batu roh. Tuan muda, dulu Anda memiliki lebih banyak batu roh. Anda adalah putra Raja Iblis. Setiap bulan, pasti ada seseorang dari ibu kota yang mengirimkan sumber daya kepada Anda. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, jumlahnya semakin berkurang. Sama seperti bulan ini, tidak ada yang dikirim. Sue Wei berkata dengan bangga. Namun, suaranya menjadi lebih lembut menjelang akhir. Dia diam-diam melirik Ling Xiao dan melihat ekspresi Tuan mudanya yang biasa saja. Dia tidak marah. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Sumber dayanya semakin berkurang. Sepertinya orang-orang tua bodoh di keluarga itu telah menggelapkannya. Ling Xiao tertawa dingin dalam hatinya. Sue Wei, bawa batu roh itu ke sini. Kalau begitu, kamu harus berjaga di luar ruangan untukku. Jangan biarkan siapapun masuk. Ling Xiao berkata perlahan. Baik, Tuan muda, kata Sue Wei penuh semangat. Dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. Dia sangat ceria dan jujur. Dia tampaknya telah melupakan keterkejutan dan kesedihan sebelumnya. Dia mulai dengan gembira meletakkan batu-batu roh di ruangan sesuai dengan permintaan Tuan mudanya. Lebih dari 10 ribu batu roh tingkat menengah ditumpuk di lantai seperti gunung kecil. Ling Xiao masuk ke ruangan dan duduk bersila di atas tumpukan batu roh. Jika aku ingin membalas dendam pada naga sejati tertinggi dan menemukan jinse, aku harus segera meningkatkan kultifasiku. 10 ribu tahun yang lalu, aku mampu menerobos ke alam naga sejati tertinggi dalam 100 tahun. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan dapat kembali ke alam naga sejati tertinggi dalam waktu yang lebih singkat. Mata Ling Xiao menampakkan rasa percaya diri yang kuat. Keterampilan rahasia melahap surga, melahap. Sebuah kitab suci misterius muncul di benak Ling Xiao. Saat dia perlahan mengaktifkannya, energi spiritual agung ditumpukan batu roh melonjak ke arah anggota tubuh dan tulangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Seluruh tubuh Ling Xiao tampak berubah menjadi lubang hitam besar. Energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhnya, menyebabkannya memancarkan cahaya terang. Jurus rahasia melahap surga adalah jurus tertinggi yang diperoleh Ling Xiao dari sebuah relik kuno sepuluh ribu tahun yang lalu. Bila dikultifasikan hingga tingkat tertinggi, seseorang bahkan dapat melahap langit dan bumi. Jurus ini sangat mengerikan. Gelar Ling Xiao sebagai pemakan surga tertinggi berasal dari keterampilan rahasia pemakan surga. Tiga. Totalnya ada sembilan alam, alam pembukaan meridian, alam energi sejati, alam transformasi roh, alam naga harimau, alam grandmaster, alam surgawi, alam bangsawan, alam raja, dan alam tertinggi. Setiap alam dibagi menjadi sembilan tingkatan. Ketika sembilan tingkatan digabungkan menjadi satu, seseorang akan mampu menembus puncak kemanusiaan dan mencapai alam tertinggi yang legendaris. Dalam kehidupan sebelumnya, Ling Xiao adalah seorang ahli yang tak tertandingi di tingkat ke sembilan alam tertinggi. Dia adalah pemimpin dari sepuluh gelar tertinggi dan dikenal sebagai dewa pemakan surga. Sebagian besar pujiannya adalah karena teknik rahasia pemakan surga. Legenda mengatakan bahwa ada total 108 teknik rahasia di dunia yang berisi rahasia semua kehidupan. Setiap teknik rahasia terbentuk dari hukum surga dan misterius serta kuat. Teknik rahasia pemakan surga menduduki peringkat ke-12 di antara 108 teknik rahasia. Teknik rahasia melahap surga itu sangat misterius. Di dalam hati Ling Xiao, teknik itu bahkan melampaui para supremes. Bahkan sepuluh ribu tahun yang lalu, dia belum mengolahnya dengan sempurna. Sekarang setelah dia menggunakan teknik rahasia pemakan surga lagi, tentu saja itu mudah. Lebih dari sepuluh ribu batu roh berubah menjadi badai batu roh yang menyala-nyala yang langsung menyelimuti Ling Xiao. Tubuh ini terlalu lemah, meridiannya tersumbat secara alami. Tidak heran dia masih berada di level pertama alam pembukaan meridian bahkan setelah mengonsumsi begitu banyak ramuan. Dia memang sampah yang tak tertandingi. Akan tetapi, dengan teknik rahasia melahap surga, bahkan sepotong sampah pun tidak ada apa-apanya. Mata Ling Xiao berbinar saat energi spiritual mengalir deras ke tubuhnya. Namun, begitu energi spiritual itu memasuki tubuh Ling Xiao, energi spiritual itu menjadi sangat patuh, menunjukkan kendali Ling Xiao yang luar biasa. Untayan ki spiritual itu terpecah dan menyerang meridian yang tersumbat di tubuh Ling Xiao. Gemuruh. Suara gemuruh meledak di tubuh Ling Xiao. Di bawah dampak energi spiritual yang dahsyat, meridian di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Meridian keempat. Meridian kelima. Meridian keenam. Meridian kesebelas. Meridian kedua belas. Ada sembilan tingkatan di alam pembukaan meridian. Setiap empat meridian yang terbuka merupakan satu tingkatan. Ketika semua 36 meridian terbuka, energi sejati akan mengalir melalui Zoutian dan ia akan mampu menerobos ke alam energi sejati. Ling Xiao awalnya berada di level pertama alam pembukaan meridian dan telah membuka tiga meridian. Namun, di bawah pengaruh teknik rahasia pemakan surga, meridian dibuka satu persatu dan auranya berangsur-angsur menguat. Ledakan. Ketika meridian kelima belas terbuka, kultifasi Ling Xiao berhenti di tingkat keempat tahap pembukaan meridian. Pada saat ini, semua energi di batu spiritual telah habis digunakan dan berubah menjadi debu. Tubuh fisik ini benar-benar sampah. 10 ribu batu roh tingkat menengah sudah cukup bagi orang biasa untuk menerobos ke alam kesejati. Ling Xiao tertawa getir. Jelas, dia tidak puas dengan pelatihan kali ini. Namun, jika orang lain menyaksikan kecepatan kultifasi Ling Xiao yang menakutkan, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Mampu membuka 12 meridian dalam waktu sesingkat itu, kecepatan kultifasi ini sungguh luar biasa. Orang lain harus sangat berhati-hati saat membuka meridian. Mereka membutuhkan beberapa hari atau bahkan lebih dari 10 hari untuk membuka meridian. Namun, bagi Ling Xiao, menerobos bahkan lebih mudah daripada minum air. Suara mendesing. Ling Xiao berdiri, dan bau busuk tercium dari tubuhnya. Tubuhnya sudah ternoda oleh lapisan kutikula hitam, yang semuanya adalah racun yang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Ling Xiao melompat ke dalam bak mandi yang telah disiapkan sebelumnya dan membersihkan dirinya. Baru setelah itu ia merasa segar dan berganti pakaian baru. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan Ling Xiao yang berpakaian hitam berjalan keluar. Sui Wei, aku mau jalan-jalan. Ling Xiao memberi instruksi pada Sui Wei lalu berjalan menuju kejauhan. Ling Xiao dan Sui Wei tinggal di sebuah lembah. Lembah itu adalah tempat tinggal para murid luar Sekte Panjang Umur. Sedangkan para murid dalam, murid sejati, dan berbagai tetua, mereka tinggal di Gunung Panjang Umur yang mengjulang tinggi. Ling Xiao berjalan di jalan setapak Gunung Panjang Umur. Melihat awan berkabut dan pegunungan hijau di sekitarnya, dia mendesah penuh emosi. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Sudah 10 ribu tahun berlalu, aku tidak menyangka Sekte Panjang Umur masih ada. Lagi pula, Sekte itu belum jatuh ke kondisi seperti itu. Ling Xiao berpikir dalam hati. Sekte Panjang Umur adalah Sekte dari Sang Mahaguru Panjang Umur, Jin Se. 10 ribu tahun yang lalu, Sekte ini merupakan salah satu tanah suci bela diri terkuat di benua Dewa Perang. Ada banyak ahli di Sekte ini, dan bahkan ada banyak Mahaguru. Adapun Sekte Changsen saat ini, hanya ada beberapa kucing besar dan kucing kecil yang tersisa. Mereka telah berubah menjadi Sekte kelas 3 yang bersembunyi di dalam Gunung Changsen. Bahkan Grandmaster mereka, Namong Suan, yang memiliki kondisi kultifasi tertinggi, hanya memiliki kondisi kultifasi master. 10 ribu tahun yang lalu, meskipun Ling Xiao adalah orang terkuat di dunia, dia adalah seorang penyendiri. Dia tidak menciptakan Sekte apapun, tetapi dia berusaha keras untuk Sekte Umur Panjang, mendidik banyak ahli untuk Sekte Umur Panjang. Namun, 10 ribu tahun telah berlalu. Orang-orang itu seharusnya sudah meninggal sekarang, bukan. Bahkan Supremes tidak dapat hidup lebih dari 10 ribu tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, bagaimana Anda dapat melawan waktu yang terus berjalan. Ling Xiao merasa sedikit sedih. Tak lama kemudian, dia berjalan ke sebuah alun-alun di puncak gunung. Alun-alun ini merupakan simbol Sekte Panjang Umur. Biasanya, kompetisi bela diri antar murid diadakan di sini, dan pemujaan leluhur diadakan di sini. Pada saat ini, hanya ada beberapa murid di alun-alun, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan Ling Xiao. Itu adalah mata Ling Xiao berbinar, dan dalam sekejap, dia melihat dua patung batu di tengah alun-alun. Patung batu pertama adalah seorang wanita bergaun merah. Wajahnya cantik dan tiada taraf. Dia memegang pedang kuno di tangannya dan memancarkan aura pedang tajam yang melesat ke langit. Dia luar biasa, seperti Dewi dari Sembilan Surga. Patung batu kedua adalah seorang pria jangkung berpakaian hitam. Alisnya seperti pedang, dan matanya seperti bintang. Dia memancarkan aura yang memandang dunia. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap langit. Matanya dalam. Paragon umur panjang. Paragon pemakan langit. Melihat kata-kata yang terukir pada patung batu itu, mata Ling Xiao dipenuhi dengan rasa nostalgia. Patung batu pertama adalah patung Jin Se, dan yang kedua adalah patung dirinya. Dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang familiar setelah 10 ribu tahun. Aura pedang panjang umur. Jin Se, kedua patung batu ini ditinggalkan olehmu, kan? Ling Xiao merasa sedih. Ia berjalan mendekat dan menyentuh patung batu Jin Se. Patung itu terasa hangat saat disentuh, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Kehendak pedang panjang umur di dalam kedua patung itu begitu agung dan murni sehingga tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Kehendak itu mengandung aura halus dan misterius yang dapat menyelimuti semua makhluk hidup di dunia. Satu-satunya orang di dunia yang dapat memiliki kehendak pedang panjang umur yang begitu murni dan dapat bertahan selama 10 ribu tahun adalah Jin Se. Dua berkas cahaya melintas di mata Ling Xiao, dan dia langsung menyatu dengan dua patung batu itu. Ling Xiao, beraninya kau menghujat patung sang pendiri. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Ling Xiao berbalik, dan dua sosok terlihat. Seorang pemuda ramping dan tampan berpakaian hijau berjalan ke arah Ling Xiao sambil memeluk seorang wanita cantik dengan tubuh yang menggerahkan. Tatapan matanya dipenuhi dengan dingin. Mata Ling Xiao berbinar saat dia mengenali mereka berdua. 4. Pemuda berpakaian biru, Feng Lei, adalah antek lingkun. Ketika dia kembali untuk melapor kepada Ling Kun, Ling Kun terkejut sekaligus marah. Dia terkejut bahwa Ling Xiao, yang hanya berada di level pertama pembukaan saluran, benar-benar dapat mengalahkan Feng Lei level ke-6. Dia marah karena Ling Xiao yang sebelumnya patuh sekarang berani memberontak. Karena itu, Ling Kun dengan marah membawa Liu Yi untuk menyelesaikan masalah dengan Ling Xiao. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Ling Xiao di Longue Viti Plaza. Ling Kun, Liu Yi. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia merasa seolah-olah gelombang kebencian muncul di dalam tubuhnya. Jangan khawatir, karena aku sudah menguasai tubuhmu, aku akan mengurus kedua bajingan ini untukmu. Ling Xiao berkata dalam hati. Apa, sepupu baikku tidak mengenaliku lagi? Aku tidak menyangka kau punya nyali seperti itu. Kau membunuh sesama murid dan sekarang kau berani menghujat patung patriark. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Sebagai murid aulah disiplin, aku akan melumpuhkan kultifasimu dan mengeluarkanmu dari sekte. Apakah kau menerima ini? Ling Kun berkata dengan acuh tak acuh. Matanya menunjukkan jejak niat membunuh yang tersembunyi. Ling Xiao mencibir. Matanya berkilat mengejek. Jika kau ingin membunuhku, katakan saja. Mengapa kau harus bersikap begitu bermartabat? Aku tidak tahu kalau kamu punya kebiasaan memumuti sepatu orang lain yang rusak. Aku tidak menginginkan seorang wanita, tetapi kamu tetap menghargainya. Seleramu benar-benar unik. Wajah Ling Kun langsung menjadi gelap. Bagus sekali, Ling Xiao. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Gelombang ki yang kuat terpancar dari tubuh Ling Kun. Kultifasinya telah mencapai tingkat pertama alam energi sejati. Liu Yi, yang berada di samping Ling Kun, awalnya menunggu untuk melihat Ling Xiao mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan memarahinya juga. Wajahnya langsung memucat dan dia berteriak dengan suara melengking. Hak apa yang dimiliki sampah sepertimu untuk membicarakan aku? Kalau bukan karena pil pembersih sum-sum di tanganmu, menurutmu apakah aku akan menyukaimu? Seorang bajingan kecil yang bahkan tidak memiliki orang tua. Apakah kau benar-benar berpikir kau seorang pangeran? Ini adalah sekte panjang umur, bukan kediaman Raja Iblis. Saudara Ling Kun, bunuh dia. Ling Xiao, apa lagi yang harus kamu katakan? Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Ling Kun melangkah maju, ekspresinya menjadi agak menyeramkan. Pasangan bajingan. Ling Xiao tersenyum tipis sambil mengucapkan tiga kata. Seketika, Ling Kun dan Liu Yi Yi menjadi marah. Mati. Ling Kun tidak dapat menahannya lagi. Niat membunuh di matanya membara dengan ganas. Tubuhnya secepat kilat saat dia meninju ke arah Ling Xiao. Tinju panjang umur. Ini adalah teknik tinju dasar dari sekte panjang umur. Ketika dijalankan, teknik ini sederhana dan tanpa hiasan. Teknik ini alami dan tak terkendali seperti air yang mengalir. Teknik ini mengandung kondisi pertumbuhan yang tak berujung. Ini adalah seni bela diri tingkat kuning kelas unggul. Seni bela diri dibagi menjadi tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat tertinggi, dan tingkat dewa. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tingkatan rendah, tingkatan menengah, tingkatan tinggi dan tak tertandingi. Teknik tinju panjang umur yang ditunjukkan Ling Kun sangat kuat dan agung. Teknik itu tampak sangat ganas. Bukan begitu cara menggunakan teknik tinju panjang umur. Ling Xiao mencibir dan ikut melancarkan pukulan. Pukulan Ling Xiao tampaknya tidak terlalu cepat, dan bahkan tampak seperti pukulan biasa. Namun, ada keanggunan alami di dalamnya. Ledakan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Ling Xiao dan Ling Kun sama-sama mundur beberapa langkah. Mereka sebenarnya berimbang. Bagaimana ini mungkin? Mata Ling Kun dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kultivasi Ling Xiao telah menembus ke tingkat keempat tahap pembukaan saluran, tetapi masih ada kesenjangan besar di antara mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa setara? Terlebih lagi, Ling Kun merasakan kondisi pertumbuhan tanpa akhir dari teknik tinju panjang umur yang diperagakan Ling Xiao, menyebabkan dirinya gemetar ketakutan. Tidak mungkin, bajingan kecil ini kebetulan menemukannya secara tidak sengaja. Mata Ling Kun tampak suram, dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia sekali lagi menyerang Ling Xiao. Penuh dengan peluang. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan dengan cekatan menghindari pukulan Ling Kun. Kemudian, dia menamparkan dengan punggung tangannya. Apa? Suara keras terdengar. Ling Kun benar-benar terpelanting beberapa kali oleh tamparan Ling Xiao. Separuh wajahnya bengkak. Itulah si sampah besar Ling Xiao. Dia benar-benar menamparkan Ling Kun. Berani sekali. Pertarungan antara Ling Xiao dan Ling Kun langsung menarik perhatian beberapa murid sekte Changsen. Ketika mereka berkumpul dan melihat keduanya bertarung, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kapan sampah besar Ling Xiao menjadi begitu kuat? Kultivasi Ling Kun berada pada level pertama alam energi sejati. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengannya? Sampah besar Ling Xiao jelas tidak bisa mengalahkan kakak senior Ling Kun. Kakak senior Ling Kun telah diterima sebagai murid atas nama oleh Tetua Deng. Dia sudah menjadi kakak senior sekte dalam. Namun, sampah besar Ling Xiao adalah putra Raja Iblis. Ku rasa Ling Kun hanya dipermainkan olehnya. Para pengikut sekte Changsen di samping berdiskusi dengan penuh semangat. Bermain untuk bersenang-senang. Bermain untuk bersenang-senang. Bermain untuk bersenang-senang. Ketika tiga kata ini masuk ke telinga Ling Kun, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Wajah Ling Kun langsung memerah. Rasa malu yang mendalam muncul di hatinya. Dia meraung marah, Ling Xiao, aku ingin kau mati. Dentang. Ling Kun mencabut pedang panjang hijau di punggungnya. Energi sejati seluruh tubuhnya mengalir ke pedang panjang itu. Pedang panjang itu memancarkan cahaya redup saat menebas ke arah Ling Xiao. Terlalu lambat. Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Seperti sebelumnya, dia melangkah maju. Ling Kun menebas udara. Desir, desir. Swis, swis. Ling Kun segera menghunus pedangnya. Cahaya dingin melesat di udara, meninggalkan jejak-jejak. Namun, Ling Xiao masih terlihat santai. Hanya dengan beberapa langkah, dia berhasil menghindari pedang panjang Ling Kun. Kemudian, dia menamparkan lagi. Tamparan. Separuh wajah Ling Kun yang lain juga membengkak. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan giginya. Dia langsung ditampar oleh Ling Xiao dan terlempar puluhan kaki jauhnya. Apa yang Ling Xiao gunakan barusan, mungkinkah itu adalah Longe Viti Footwork? Tapi sejak kapan Longe Viti Footwork menjadi begitu kuat? Mata para murid Sekte Chang Sen menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Teknik pedang panjang umur Ling Kun bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Ling Xiao. Gerak kaki semacam ini sungguh luar biasa. Seharusnya itu adalah Longe Viti Footwork. Seorang murid Sekte dalam berkata dengan ekspresi serius. Meskipun teknik pedang panjang umur, teknik tinju panjang umur, dan gerak kaki panjang umur hanyalah seni bela diri pembentukan fondasi dari Sekte Chang Sen dan hanya kelas kuning kelas atas, mereka ditinggalkan oleh leluhur tertinggi panjang umur. Jika seseorang dapat memahami konsepnya, mereka akan sangat kuat. Aku pernah melihat pemimpin Sekte menggunakan Longe Viti Footwork. Puluhan murid menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian pemimpin Sekte. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa si sampah Ling Xiao mengolah jurus kaki panjang umur sampai ke taraf seperti itu? Banyak murid yang masih tidak percaya. Saya pun tidak tahu, tapi pertarungan ini tampaknya bukan lelucon. Murid Sekte dalam itu merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Ling Xiao, apa yang kau lakukan? 5. Meskipun aku tidak suka memukul wanita, kamu adalah pengecualian. Ling Xiao berjalan menuju Liu Yi selangkah demi selangkah dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kau, pergilah ke neraka. Belati tajam muncul di tangan Liu Yi. Dia melesat maju dan menusuk ke arah dada Ling Xiao. Meskipun Liu Yi juga berada di level pertama alam energi sejati, hatinya dipenuhi rasa takut saat menghadapi Ling Xiao. Tamparan. Ling Xiao melangkah ke samping, tetapi belati itu tidak mengenainya. Dia lalu menamparkan wajah Liu Yi. Wajah Liu Yi yang seputih salju membengkak dalam sekejap. Dia memuntahkan setegup darah dan berteriak saat dia jatuh ke tanah. Yi Yi, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ling Kun dan Liu Yi hampir menjadi gila. Mereka menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Penghinaan ini membuat mereka ingin menjadi gila. Pada saat ini, hanya dengan membunuh Ling Xiao mereka dapat menghapus penghinaan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Wuss. Ling Kun dan Liu Yi menebas Ling Xiao dengan pedang mereka. Pedang mereka menutupi langit, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Ling Xiao. Tamparan. Tamparan. Dua tamparan lagi dilayangkan. Wajah Ling Kun dan Liu Yi semakin membengkak. Darah menyembur keluar dari mulut mereka dan rambut mereka acak-acakan. Mereka tampak sangat menyedihkan. Cara terbaik untuk melampiaskan kemarahan bukanlah dengan mengalahkan musuh, tetapi dengan mempermalukannya, menyerangnya, dan menginjak-injaknya. Biarkan hatinya selamanya diselimuti bayanganmu. Setelah menghajar Ling Kun dan Liu Yi, Ling Xiao merasa bahwa kebencian di tubuhnya telah sepenuhnya sirna. Jiwanya juga telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Sempurna. Berhenti. Tepat saat Ling Xiao memukul Ling Kun dan Liu Yi, sebuah suara dingin terdengar. Belasan murid Sekte Changsheng berpakaian hitam berjalan mendekat dari jauh. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Wajah mereka dingin dan tubuh mereka memancarkan gelombang energi sejati yang kuat. Mereka semua adalah ahli alam energi sejati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan tubuh ramping. Ia membawa pedang kuno di punggungnya. Ketika ia melihat Ling Xiao memukul Ling Kun dan Liu Yi, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Ling Xiao, kau telah membunuh kakak dan adikmu. Berdasarkan peraturan Sekte, kultifasimu akan lumpuh dan kau akan dikeluarkan dari Sekte. Pemuda tampan itu adalah Chen Feng, murid balai penegakan hukum. Dia berteriak pada Ling Xiao. Ketika para pengikut Sekte Changsheng di sekitarnya melihat kemunculan orang-orang dari aula penegakan hukum, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Para pengikut balai penegakan hukum adalah makhluk yang mengerikan di dalam hati mereka. Biasanya, jika seseorang jatuh ke tangan balai penegakan hukum, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan selapis kulit. Mereka menatap Ling Xiao dengan simpati di mata mereka. Kali ini, Ling Xiao sudah tamat. Apa? Dengan suara keras, Ling Kun dan Liu Yi ditampar di depan Chen Feng oleh Ling Xiao. Namun, saat ini, mereka berdua sudah tidak terlihat lagi. Kepala mereka bengkak seperti kepala babi, dan gigi mereka semua patah. Mereka batuk darah berulang kali, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Apa yang kamu? Ling Xiao melirik Chen Feng dan berkata dengan santai. Berani sekali kau. Banyak murid aolah penegakan hukum berteriak. Mata Chen Feng berubah suram karena dia merasa harga dirinya sedang ditantang. Kaka senior, Chen, bunuh dia, bunuh dia, dia telah menghujat, patung patriark. Ling Kun menunjuk Ling Xiao dengan wajah penuh kebencian dan berkata tidak jelas. Aku Chen Feng, murid balai penegakan hukum. Kau telah menghujat patung patriark. Kau pantas mati. Chen Feng berkata dengan dingin saat aura kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan Ling Xiao. Menurut pendapatnya, Ling Xiao hanya berada di level keempat dari channel opening realm, sementara dia berada di level ke-6 dari true energy realm. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Ling Xiao untuk mengalahkan Ling Kun dan Liu Yi, Chen Feng yakin bahwa dia dapat menaklukkan Ling Xiao. Pantas mati. Apa yang kamu? Mereka berdua bekerja sama untuk membunuhku dan aku hanya membalasnya. Namun, kamu tidak menanyakan alasannya dan tidak membedakan antara benar dan salah dan kamu ingin menghukumku. Tidak heran Sekte Changsen semakin memburuk. Dengan sekelompok orang sepertimu yang tidak tahu benar dan salah dan hanya tahu cara menindas orang lain, akan aneh jika Sekte Changsen bisa menjadi lebih kuat. Saya pikir balai penegakan hukum ini lebih baik tanpanya. Ling Xiao mencibir sambil menatap langsung ke arah Chen Feng. Aura yang dipancarkan Chen Feng tidak berpengaruh padanya. Ling Xiao sudah tamat. Dia benar-benar berani memarahi balai penegakan hukum. Kali ini, Chen Feng pasti tidak akan membiarkannya lolos. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ling Xiao memukuli Ling Kun dan Liu Yie, Chen Feng bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan kedua sampah itu. Benar sekali, Ling Xiao benar-benar berani menghujat patung Patriarch. Kali ini, balai penegakan hukum punya lebih banyak alasan untuk membunuhnya. Beberapa murid berkata dengan menyesal. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mewakili Sekte untuk membunuh orang jahat sepertimu. Chen Feng tertawa terbahak-bahak. Pedang kuno di punggungnya terhunus dan memancarkan cahaya hijau yang menyala-nyala. Ini adalah peralatan spiritual pedang tepi biru. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat langkah panjang umur Ling Xiao, dia pasti sudah mati. Banyak murid terkejut saat mereka melihat pedang tepi biru di tangan Chen Feng dan menampakkan ekspresi iri. Seni pedang samudera luas. Chen Feng berteriak saat energi sejatinya melonjak. Dengan ketukan kakinya, dia melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya ke arah Ling Xiao. Seni pedang lautan luas adalah seni bela diri kelas hitam rendah. Seni ini berasal dari esensi pedang dari lautan yang tak terbatas. Dengan sekali tebasan, cahaya pedang menutupi langit seperti ombak, sehingga mustahil untuk dihindari. Sebelumnya, Chen Feng juga menyadari keanehan langkah panjang umur Ling Xiao, jadi dia menggunakan seni pedang samudera luas. Ledakan. Cahaya pedang di langit berkelebat dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Energi sejati yang agung melonjak keluar dan menyelimuti Ling Xiao. Seni pedang samudera luas, sayang sekali Anda belum menguasainya. Ling Xiao mengangkat kepalanya, matanya memperlihatkan perubahan hidup. Aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya. Melihat Ling Xiao hampir tenggelam oleh cahaya pedang, Ling Xiao mengetukkan kakinya dan melompat ke udara. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke suatu titik di langit. Itulah kelemahan dari seni pedang lautan luas. Itu seperti ular sepanjang tujuh inci. Dentang. Cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang tanpa jejak saat ini, dan jari Ling Xiao benar-benar menunjuk langsung ke pedang King Feng. Pedang King Feng terlepas dari tangan Chen Feng, disertai dengan ekspresi tidak percaya di wajah Chen Feng saat tinju Ling Xiao mendarat di wajahnya. Wah, wah, wah. Pukulan Ling Xiao dari kiri dan kanan mendarat di tubuh Chen Feng seperti tetesan air hujan. Selain itu, ada gelombang kejut yang membubarkan semua simpul energi sejati di tubuh Chen Feng, membuatnya tidak punya ruang untuk melawan. Tidak lama kemudian, Chen Feng dipukuli seperti kepala babi. Ya ampun, apakah ini seni tinju panjang umur? Kapan kah seni tinju panjang umur menjadi begitu kuat sehingga bahkan seni pedang samudera luas tidak dapat menandinginya? Mungkinkah Ling Xiao berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna? Bahkan kakak senior Chen Feng, yang berada di alam energi sejati LF6, tidak sebanding dengannya. Seberapa mengerikankah dia? Banyak mata murid yang dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Mereka mengira Ling Xiao pasti akan mati. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Setelah beberapa saat terkejut, banyak murid balai penegakan hukum tersadar. Mata mereka dipenuhi amarah. Saudara-saudara, mari kita serang bersama dan bunuh bajingan kecil ini. Lebih dari selusin murid balai penegakan hukum menerkam Ling Xiao. Jika satu orang tidak berguna, maka sekelompok orang juga tidak berguna. 6. Kurang ajar. Suara gemuruh meledak dalam kehampaan, menggetarkan gendang telinga semua orang hingga terasa sakit. Seorang pemuda ramping berjalan mendekat dari kejauhan. Ia berpakaian hitam dengan tiga pedang emas kecil tersulam di lengan bajunya. Ia memiliki wajah yang tampan, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Ia melangkah dengan langkah yang megah, dan aura megah terpancar darinya, menyebabkan semua orang merasa sedikit tercekik. Tiga pedang emas, itulah simbol murid sejati. Sekarang aku ingat, dia adalah murid sejati baru dari Balai Penegakan Hukum, Kakak Senior Deng Yalin. Seseorang berseru dengan sedikit kekaguman di matanya. Kakak Senior Deng baru berusia 17 tahun dan telah berhasil menembus alam transformasi roh dan menjadi murid sejati. Bakat mengerikan semacam ini hanya kalah dari Kakak Senior Namong di sekte utama. Sungguh hebat. Ling Xiao pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak sebanding dengan Kakak Senior Deng. Alam kisejati dan alam transformasi roh tidak berada pada level yang sama. Semua orang berdiskusi dan memandang Ling Xiao dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang mengejek, ada yang simpatik, ada yang acu-ta'acu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua percaya bahwa Ling Xiao bukanlah tandingan Deng Yalin. Apakah kamu berbicara tentang aku? Ling Xiao mengangkat alisnya dan tatapannya tertuju pada Deng Yalin dengan sedikit tatapan tajam. Seorang kultifator Spirit Transformation Realm berusia 17 tahun, bakatnya tidak buruk, tetapi tidak buruk juga. Dalam kehidupan sebelumnya, Ling Xiao telah melihat banyak sekali jenius. Beberapa ras yang kuat lahir di Grandmaster Realm dan mencapai Nobel Realm di usia remaja. Mata Deng Yalin langsung menjadi suram. Dia adalah salah satu jenius paling cemerlang di Sekte Changsen dan telah dipuja sejak dia masih muda. Sikap santai Ling Xiao membuatnya merasa tidak senang. Kamu, seorang murid pelayan rendahan, benar-benar berani datang ke Gunung Changsen dan bahkan melukai seorang saudara senior dari balai penegakan hukum. Kamu benar-benar punya nyali. Berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, atau aku akan membunuhmu hari ini. Suara Deng Yalin menjadi dingin saat dia menatap Ling Xiao dengan tatapan dingin. Di Sekte Umur Panjang, mereka yang berada di bawah level 7 dari alam pembukaan saluran semuanya adalah murid pelayan. Mereka yang berada di atas level 7 dari alam pembukaan saluran akan dipromosikan menjadi murid luar. Misi paling kotor dan melelahkan dari Sekte Changsheng hampir semuanya diselesaikan oleh para pengikut serabutan dan pengikut Sekte Luar. Status mereka juga yang terendah dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Gunung Changsheng. Mereka hanya bisa tinggal di lembah luar. Begitu seseorang berhasil menembus alam Zenki, ia akan dipromosikan menjadi murid dalam, dan statusnya akan meningkat pesat. Mereka akan memiliki hak untuk berlatih seni bela diri dan teknik kultivasi yang kuat, dan akan dapat menerima sumber daya dari Sekte secara teratur. Setelah menerobos ke alam transformasi roh, seseorang akan menjadi murid inti. Di seluruh Sekte umur panjang, seseorang akan menikmati kemuliaan yang tak tertandingi, yang kedua setelah para tetua dan Master Sekte. Lagi pula, dari ribuan murid di seluruh Sekte Changsheng, hanya ada beberapa lusin murid sejati. Ling Xiao jelas hanya berada di level keempat dari tahap pembukaan saluran, tetapi ia mampu mengalahkan Chen Feng, yang berada di level ke-6 dari alam energi sejati. Bakat semacam ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang kuat, itu hanya mengerikan. Di masa lalu, Ling Xiao hanyalah sampah di lapisan pertama alam pembukaan saluran. Namun sekarang, ia telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang. Oleh karena itu, Deng Yalin berpikir bahwa Ling Xiao pasti telah memperoleh semacam harta karun yang memungkinkannya menjalani transformasi yang begitu mengejutkan. Selama aku membunuhnya, harta karun itu akan jatuh ke tanganku. Pada saat itu, bahkan jika aku melampaui Namong King, tidak akan sulit untuk bersaing dengan para jenius dari kerajaan kuno kehancuran besar. Aku harus mendapatkannya. Deng Yalin menatap Ling Xiao dengan sedikit niat membunuh dan keserakahan di matanya. Kau ingin aku berlutut? Mata Ling Xiao sedikit menyipit. Itu benar. Jika kau berlutut dan bersujud, aku hanya bisa melumpuhkan kultifasimu dan menyelamatkan nyawamu. Deng Yalin berkata dengan arogan, tetapi dalam hatinya, dia berharap Ling Xiao akan melawan. Dengan begitu, dia akan punya alasan untuk membunuhnya. Hahaha. Ling Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, tawanya berhenti, dan tatapan tajamnya tertuju pada Deng Yalin. Di dunia ini, siapa yang berani membuatku berlutut dan bersujud? Bahkan langit pun tidak punya hak. Kau pikir kau siapa hingga membuatku bersujud dan meminta maaf? Suara Ling Xiao sangat keras dan wajahnya dipenuhi ekspresi liar dan tak terkendali. Bagus, sangat bagus. Deng Yalin sangat marah hingga tertawa dan berkata, kau melukai sesama saudara seniormu dan mengabaikan peraturan sekte. Bajingan pelanggar hukum sepertimu pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte di masa depan. Hari ini, sebagai murid sejati balai penegakan hukum, aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Apakah kau puas? Meskipun Deng Yalin sangat marah, dia malah semakin bertekad untuk membunuh Ling Xiao. Kakak senior Deng, bunuh dia. Kakak Deng, bajingan kecil ini pasti telah mengembangkan teknik jahat. Dia bahkan mungkin mata-mata dari sekte lain. Bunuh dia. Chen Feng, Ling Kun dan yang lainnya menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian dan rasa benci. Ling Xiao tertawa dingin dan berkata, sepuluh ribu tahun yang lalu, betapa mulianya sekte Changsen. Bahkan paragon yang tak tertandingi itu harus menundukkan kepala mereka di hadapan sekte panjang umur. Sekarang sekte panjang umur begitu lemah, kalian yang tidak tahu bagaimana membuat kemajuan hanya tahu bagaimana menggertak anggota sekte kalian sendiri dan menekan anggota sekte kalian sendiri. Jika sekte panjang umur ingin bangkit, kita harus menyingkirkan kalian semua. Hari ini, aku akan mewakili sekte panjang umur untuk membersihkan sekte dan membunuh kalian semua. Orang-orang di balai penegakan hukum telah memprovokasi Ling Xiao berkali-kali. Terlebih lagi, mereka sangat sombong, lalim, dan tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Hati Ling Xiao dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia meratapi kemalangan mereka dan marah pada ketidakmampuan mereka. Ledakan. Aura seluas langit terpancar dari tubuh Ling Xiao. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar terang. Dia seperti pemuda yang luar biasa, memancarkan cahaya seterang matahari dan bulan, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya secara langsung. Wah, wah, bang! Ling Xiao melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya memiliki irama yang aneh. Seolah-olah langit dan bumi bergetar bersamanya. Aura agung itu menekan Deng Yalin, menyebabkan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Aura ini, keagungan ini, dia tidak pernah merasakannya dari pemimpin sekte, namong suan. Bagaimana Ling Xiao bisa memiliki aura seperti itu? Itu pasti kekuatan harta karun tertinggi itu. Mata Deng Yalin dipenuhi dengan niat membunuh dan keserakahan. Dia meraung, kamu hanyalah murid yang seperti semut. Beraninya kamu berbicara tentang membersihkan sekte. Mati saja demi aku. Niat membunuh Deng Yalin terpancar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dia langsung melancarkan gerakannya. Ledakan. Dia meninju, dan ki sejati siantian yang kuat di sekelilingnya melonjak. Udara tampak terkompresi, dan kemudian cetakan tinju emas terbentuk di udara, menekan Ling Xiao. Tinju Fajra kecil, seni bela diri tingkat atas tingkat hitam. Di alam transformasi roh, ki sejati seseorang akan melahirkan spiritualitas, dan dapat berubah menjadi apapun di dunia. Tinju Fajra kecil Deng Yalin penuh dengan energi yang, dan kekuatan tinjunya kuat. Saat dia menyerang, tinju itu menutupi radius 10 kaki di sekitar Ling Xiao. 7. Tinju Fajra kecil Tapi tinju Fajra kecil yang asli tidak digunakan seperti itu. Mata Ling Xiao berbinar, menghadapi tinju Deng Yalin, dia menghentakkan kakinya dan meninju. Ledakan. Tinjunya sangat kuat dan agung. Dia benar-benar menggunakan tinju Fajra kecil seperti Deng Yalin. Terlebih lagi, ada lapisan samar aura tinju di sekitar tinju Ling Xiao. Bagaimana Ling Xiao bisa tahu tinju Fajra kecil? Tinju Fajra kecil adalah seni bela diri yang hanya bisa dipraktikkan oleh murid sejati. Seseorang berteriak kaget, mengenali seni bela diri yang digunakan Ling Xiao. Huff. Jadi kenapa kalau dia tahu jurus Fajra kecil? Dengan kultivasinya yang seperti semut, dia hanya bisa mati di tangan kakak senior Deng jika dia dengan paksa menggunakan tinju Fajra kecil. Lingkun melotot tajam ke arah Ling Xiao, wajahnya dipenuhi rasa cemburu. Dia berhasil menembus alam energi sejati dan menjadi murid istana dalam, tetapi dia tidak memiliki hak untuk berlatih tinju Fajra kecil. Namun, Ling Xiao sebenarnya mengetahuinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan cemburu? Benar sekali, Ling Xiao pasti akan mati. Tubuh ahli alam transformasi roh sekuat Fajra. Ling Xiao tidak memilih untuk menghindar tetapi menghadapinya secara langsung. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Seseorang menggelengkan kepalanya, menatap Ling Xiao dengan mata penuh simpati. Wah! Kedua tinju itu saling beradu dan energi sejati yang agung melonjak keluar. Adegan Ling Xiao yang terpental tidak terjadi. Pukulan Ling Xiao mendarat tepat pada tanda tinju emas itu. Dengan suara ledakan keras, tanda tinju emas itu hancur. Pukulan kuat itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ling Xiao. Titik lemah, bagaimana ini mungkin? Mata Deng Yalin bergetar dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Orang lain tidak tahu, tetapi dia sangat jelas. Dia belum berlatih tinju Fajra kecil dengan sempurna dan masih ada titik lemahnya. Pukulan Ling Xiao mendarat di titik lemah tinju itu dan dengan mudah menghancurkan tinju yang mengerikan itu. Sudah ku bilang sebelumnya, kamu belum berlatih tinju Fajra kecil dengan sempurna. Ling Xiao menatap Deng Yalin dengan acuh tak acuh. Saya tidak percaya, itu hanya kebetulan. Pergilah ke neraka. Deng Yalin tidak dapat menahan perasaan takutnya, namun keinginannya untuk membunuh Ling Xiao malah semakin kuat. Ledakan. Dia melesat di udara, kisejati siantiannya mengalir di sekelilingnya. Tinjunya seperti angin, menyelimuti Ling Xiao. Wus! Wus! Ling Xiao menggunakan Longevity Steps dan sebagian besar pukulan Deng Yalin meleset. Namun, masih ada satu atau dua pukulan yang tidak dapat dihindari Ling Xiao. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Wah, wah. Seluruh tubuh Ling Xiao terlempar kembali sejauh seratus kaki sebelum ia berhasil menahan kekuatan tinju Deng Yalin. Namun, lengannya sudah mati rasa. Tubuh ini masih terlalu lemah. Ling Xiao menghela nafas. Deng Yalin telah memilih metode bertarung yang biadap, mengandalkan kekuatan tubuh jasmaninya untuk menang. Selain itu, seorang ahli di tahap transformasi roh memiliki energi primer bawaan yang dapat mengubah segalanya. Dengan demikian, bahkan Longevity Footwork milik Ling Xiao pun menjadi tidak berguna. Setelah serangan Deng Yalin berhasil, cahaya di matanya menjadi lebih terang. Dia mengira telah mengetahui kekuatan Ling Xiao, dan serangannya menjadi lebih ganas. Nak, aku akan mengampuni nyawamu asalkan kau menyerahkan harta berharga milikmu itu kepada aku. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Suara jahat Deng Yalin terdengar di telinga Ling Xiao. Harta karun tertinggi. Ling Xiao sedikit terkejut, lalu sedikit ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia langsung mengerti maksud Deng Yalin. Penampilannya yang mengagumkan hari ini telah menyebabkan Deng Yalin secara keliru percaya bahwa dia telah memperoleh semacam harta karun tertinggi. Namun, Ling Xiao tidak mau repot-repot menjelaskannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, Menurutmu, apakah kamu layak? Kau sedang mencari kematian. Mata Deng Yalin langsung menjadi gelap, dan serangannya menjadi semakin kejam. Dalam sekejap, beberapa pukulan mendarat di tubuh Ling Xiao, menyebabkan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulut Ling Xiao. Bunuh dia, bunuh bajingan kecil ini. Kakak senior Deng perkasa, kakak senior Deng tak terkalahkan. Murid-murid balai penegakan hukum, termasuk Ling Kun dan Chen Feng, melihat bahwa Ling Xiao telah benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan mereka semua mulai berteriak keras. Ada orang yang memang selalu gegabuh. Meskipun wajah Ling Xiao agak pucat, matanya sangat tenang. Dia menatap Deng Yalin seolah-olah sedang menatap orang mati. Ya Tuhan, aku perintahkan Engkau untuk mengirimkan sambaran petir dan menyerangnya hingga mati. Ling Xiao menunjuk ke langit dan berteriak keras. Deng Yalin sedikit terkejut, lalu langsung tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, jangan bilang kau sudah gila. Jangan bilang kau pikir kau putra surga. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu, bukan aku. Kaca. Tepat saat Deng Yalin selesai berbicara, dia melihat sambaran petir berwarna ungu turun dari langit dan langsung menghantam kepalanya. Ah. Deng Yalin berteriak sedih, lalu langsung terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Sialan tanda pagar dolar persen pangkat. Ekspresi wajah setiap orang seolah-olah mereka telah memakan kotoran, sangat jelek, dan kalimat yang sama muncul di dalam hati mereka. Awalnya semua orang hendak menertawakan Ling Xiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di siang bolong, sambaran petir benar-benar akan turun, dan kebetulan menyambar Deng Yalin. Ini terlalu kebetulan, seseorang berbisip pelan. Pasti kebetulan, Ling Xiao adalah sampah besar, bagaimana dia bisa memanggil petir. Seseorang berkata dengan tidak percaya, sambil mengerutkan bibirnya. Aku akan membunuhmu, bajingan kecil. Deng Yalin berjuang untuk berdiri, dan ekspresinya sangat ganas saat ia tiba-tiba menerkam ke arah Ling Xiao. Ya Tuhan, bunuh saja dia. Ling Xiao menunjuk ke arah Deng Yalin. Kaca. Seketika, sambaran petir umu lainnya turun, menghantam Deng Yalin hingga mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut. Namun, dia tidak berani lagi memarahi Ling Xiao, dan matanya dipenuhi ketakutan. Jika sambaran petir pertama merupakan suatu kebetulan, lalu bagaimana dengan sambaran petir kedua? Semua orang juga memandang Ling Xiao seolah-olah mereka telah melihat hantu. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Mereka takut Ling Xiao akan memanggil petir dan menyerang mereka hingga mati secara langsung. Pada saat ini, di sebuah olah sederhana dan tanpa hiasan di puncak gunung, seorang pendeta tau setengah bayar yang diselimuti cahaya putih susu tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya terang menembus kehampaan. Ini adalah, fluktuasi formasi pelindung sekte. Ling Xiao kecil, tunggu saja, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakekku adalah penatua yang disiplin, dan kau sudah mati. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Deng Yalin yang tergeletak di tanah menatap Ling Xiao dengan tatapan penuh kebencian. Ling Xiao melirik Deng Yalin dari sudut matanya, dan mengatakan sesuatu yang hampir membuatnya pingsan. Ya Tuhan, bunuh saja dia. Kaca. Kilatan petir ungu turun sekali lagi, menghantam Deng Yalin hingga seluruh tubuhnya hangus hitam. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan auranya menjadi sangat lemah. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Delapan. Oh tidak, itu penatua penegakan hukum. Ling Xiao pasti sudah mati. Tetua penegakan hukum sangat menyayangi kakak senior Deng. Ling Xiao sudah mengalahkan kakak senior Deng sejauh ini. Tetua penegakan hukum tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Menurutku, bukan Ling Xiao yang melakukannya. Kakak senior Deng tersambar petir dari surga. Mungkinkah kakak senior Deng benar-benar melakukan sesuatu yang membuat surga marah? Apapun yang terjadi, Ling Xiao sudah tamat. Petik dua petik dua. Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka melihat lelaki tua berjubah hitam itu dari jauh. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan takut. Penatua penegakan hukum, Deng Tiande, memegang posisi tinggi di Sekte Changsen. Dia adalah yang kedua setelah pemimpin Sekte. Kultifasinya telah lama mencapai alam naga dan harimau dan dia memiliki kekuatan untuk menaklukkan naga dan harimau. Begitu dia muncul, auranya yang bagaikan kekuatan surga menyebabkan wajah banyak pengikut menjadi pucat. Apa yang kamu? Mata Ling Xiao berbinar sementara bibirnya membentuk senyum menghina. Mata Deng Tiande dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Ling Xiao. Aura agungnya semakin kuat dan kuat saat menekan Ling Xiao. Dia ingin menggunakan auranya untuk memaksa Ling Xiao berlutut dan mengakui kesalahannya. Namun, auranya tidak berpengaruh pada Ling Xiao. Ekspresi Ling Xiao normal dan dia sama sekali tidak terpengaruh. Bajingan kecil, kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyakiti sesama murid. Kau melanggar aturan Sekte. Hari ini, aku akan menghukumu mati atas nama tetua penegakan hukum. Apa kau puas? Deng Tiande menatap Ling Xiao dengan dingin saat auranya yang kuat terkunci pada Ling Xiao. Kakek, jangan bunuh dia dengan mudah. Serahkan saja padaku. Aku ingin dia memohon kematian. Deng Yalin yang tergeletak di tanah berteriak dengan ekspresi ganas. Bising, ya Tuhan, bunuh saja dia. Ling Xiao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Deng Yalin begitu ceroboh. Dia segera memanggil petir ungu dan menyerang Deng Yalin. Bajingan kecil, beraninya kau. Deng Tiande sangat marah saat dia menamparkan telapak tangannya ke arah petir itu. Ki sejati bawaan di sekelilingnya melonjak seluas lautan. Sebuah telapak tangan besar terbentuk saat dia mencoba menghalangi petir ungu itu. Pukul juga bajingan tua ini. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, petir lain menyambar. Yang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Petir itu memancarkan energi penghancur. Gemuruh. Dua sambaran petir menyambar Deng Yalin dan Deng Tiande secara bersamaan. Deng Yalin menjerit dan memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan. Jejak telapak tangan ki sejati Deng Tiande langsung hancur oleh petir, dan langsung mengenai kepalanya, membuat janggut dan rambutnya berdiri tegak. Wajahnya hamus hitam, dan dia tampak sangat menyedihkan. Ling Xiao sungguh gagah berani. Dia bahkan berani menyerang tetua penegah hukum. Sampah besar ini menentang surga. Banyak murid yang terpana melihat Ling Xiao, mereka tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan kagum. Penampilan Ling Xiao sungguh mengejutkan. Bahkan tetua yang bertanggung jawab atas disiplin itu bukanlah tandingannya. Dia bisa memanggil petir dan guntur di langit sesuka hatinya. Mungkinkah dia benar-benar putra dewa? Sulit bagi orang banyak untuk merasa iri padanya. Ling Kun, Chen Feng dan murid-murid lain dari balai penegakan hukum menatap Ling Xiao dengan mata penuh ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan Ling Xiao telah melampaui pemahaman mereka, membuat mereka merasakan rasa hormat yang mendalam. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Deng Tiande terkejut dan geram. Amarah membuncah dalam hatinya, dan dia membenci Ling Xiao sampai ke akar-akarnya. Niat membunuh yang membara memenuhi udara tanpa ada yang bisa disembunyikan. Siapa dia? Tetua disiplin Sekte Changsen dapat dikatakan sebagai yang kedua setelah satu orang. Murid mana yang tidak memperlakukannya dengan hormat setiap hari. Tetapi sekarang, karena Ling Xiao, dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak murid. Gemuruh. Tubuh Deng Tiande bersinar, dan dia berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala. Telapak tangannya seperti pisau, dan cahaya bilahnya sangat tajam saat menyerang Ling Xiao. Hanya dengan membunuh Ling Xiao dia bisa menghapus penghinaan ini. Ya Tuhan, bunuh saja dia. Ling Xiao hanya mengucapkan satu kalimat sederhana seperti biasa. Gemuruh. Pada saat ini, langit menjadi gelap, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Petir menyambar di kehampaan, seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir. Kemudian, petir yang padat menyambar, mengandung aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Apa? Deng Tiande terkejut. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah diselimuti oleh petir. Gelombang kematian melonjak di dalam hatinya. Langit berguncang, kilat menyambar seperti kekuatan langit dan bumi, menggemparkan semua orang. Petir itu tampaknya telah menghindari Ling Xiao. Dia berdiri di lautan petir, rambut dan pakaiannya yang hitam berkibar tertiup angin. Matanya sangat cerah, seolah-olah dia adalah seorang Raja Dewa Muda yang dapat mengendalikan petir. Ah! Teriakan Deng Tiande yang memilukan terdengar dari kilat. Suaranya sangat menyakitkan dan menyedihkan. Murid-murid Sekte Changsen di sekitarnya semuanya ketakutan. Cukup. Pada saat ini, suara yang tenang dan jernih terdengar. Dari istana di puncak gunung, pelangi ilahi menyebar. Seorang pria parubaya berjubah Tao, yang tampak tampan dan riang, melangkah di jembatan pelangi. Auranya luas dan murni, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Begitu dia muncul, cahaya putih melesat ke langit. Seketika, kilat di langit menghilang, dan awan gelap pun hancur. Sinar matahari kembali menyinari gunung Changsen. Pemimpin Sekte, pemimpin Sekte ada di sini. Seseorang berseru. Seketika, matanya dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Seni bela diri pemimpin Sekte tidak ada bandingannya. Bajingan kecil Ling Xiao itu sudah mati. Para murid di aula disiplin bersorak. Seorang ahli alam Grandmaster. Ling Xiao menyipitkan matanya dan menatap pemimpin Sekte, Namong Suan. Batuk-batuk. Of. Setelah petir itu menghilang, sosok Deng Tiande pun terlihat. Namun, dia tampak sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya hangus. Rambutnya acak-acakan, dan dia batuk darah. Air mata samar mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Auranya sangat lemah. Pemimpin Sekte, Bajingan kecil ini tidak menghormati para seniornya dan menyakiti sesama muridnya. Pemimpin Sekte, tolong bunuh dia. Deng Tiande membungku pada Namong Suan. Matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh saat menatap Ling Xiao. Salam, Pemimpin Sekte. Semua murid Sekte Changsen membungku. Suara mereka serempak, mengguncang awan. Di sisi lain, Ling Xiao adalah satu-satunya yang berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak berniat untuk membungku kepada Namong Suan. Ling Xiao, beraninya kau tidak tunduk pada pemimpin Sekte. Aku pikir kau mata-mata dari Sekte lain. Kau pengkhianat dan pantas mati. Deng Tiande berteriak marah sambil menatap Ling Xiao. 9. Pemimpin Sekte Namong, seberapa perkasa Sekte Changsen 10.000 tahun yang lalu. Begitu perintah diberikan, tak seorang pun di dunia ini yang berani menentang. Sekarang Sekte Changsen sedang kacau, bahkan ada beberapa bajingan yang hanya tahu cara menindas anggota Sekte mereka sendiri. Kalian harus memikul tanggung jawab yang besar. Ling Xiao menatap Namong Suan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Changsen adalah Sekte Jin Se. Saat itu, Ling Xiao telah berusaha keras untuk mendidik banyak ahli untuk Sekte Changsen. Melihat keadaan Sekte Changsen saat ini, dia tentu saja marah. Berani sekali kau. Bajingan kecil, siapa keberani memanggil pemimpin Sekte Namong? Berlututlah dan terima kematianmu. Deng Tiande dan Deng Yalin keduanya berteriak sambil melotot ke arah Ling Xiao dengan niat membunuh. Di mata mereka, kultifasi Ling Xiao tidak layak disebut. Dia hanya mengandalkan petir aneh itu. Namun, kekuatan suci pemimpin Sekte tidak tertandingi. Dia dapat dengan mudah menghancurkan petir yang memenuhi langit. Bukankah mudah baginya untuk membunuh Ling Xiao? Tatapan mata Namong Suan juga tertuju pada Ling Xiao. Tatapannya dalam dan luas, seperti langit berbintang yang dapat menampung segalanya. Tatapan itu dapat membuat orang mabuk dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, ekspresi Ling Xiao tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah beberapa saat, Namong Suan tiba-tiba tertawa getir. Sudut mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut memasuki telinga Ling Xiao. Kamu juga tahu bahwa ketika Sekte itu besar, ada berbagai macam orang. Selain itu, ada sejumlah persaingan di Sekte tersebut. Itu juga bermanfaat bagi pertumbuhan para pengikutnya. Aku tidak mungkin bisa mengatur semuanya. Aku tahu betul apa yang terjadi hari ini. Itu memang kesalahan balai penegakan hukum. Kita bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Namun, yang ingin ku ketahui adalah, bagaimana kau bisa mengendalikan arai pelindung Sekte Changsen. Setelah berkata demikian, Namong Suan menatap Ling Xiao dengan sedikit antisipasi dan niat membunuh. Seolah-olah dia akan membunuh Ling Xiao saat itu juga jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Jangan terlalu gugup. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak melihat niat membunuh di mata Namong Suan. Formasi pelindung agung Sekte Panjang Umur dikenal sebagai formasi penyegel Dewa Panjang Umur. Formasi ini didirikan bersama oleh penguasa pemakan surga dan penguasa Panjang Umur 10.000 tahun yang lalu. Kekuatannya tak tertandingi. Konon, formasi ini dapat membunuh iblis dan menyegel Dewa. Bahkan jika seorang ahli Paragon jatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati. 10.000 tahun telah berlalu, tetapi gerbang Panjang Umur masih ada. Itu pasti ada hubungannya dengan arai penyegel Dewa Panjang Umur. Bagaimanapun, Paragon pemakan surga telah menyinggung banyak orang saat itu. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum masam. Namun, dia tidak menyadari ekspresi ketakutan di wajah Namong Suan. Apa yang dikatakan Ling Xiao adalah rahasia Sekte Changsheng. Hanya pemimpin Sekte Changsheng yang mengetahuinya. Bagaimana pemuda ini mengetahuinya? Adapun siapakah aku? Saya Ling Xiao. Ling Xiao berkata dengan nada samar, namun ada kesan mendominasi dan agung yang tak terkalahkan dalam suaranya. Ling Xiao, bagaimana Anda bisa menggunakan nama itu? Siapa kamu? Mata Namong Suan membelalak saat dia berteriak kaget. Hatinya bergejolak karena dia semakin penasaran dengan identitas Ling Xiao. Bagi mereka yang mengetahui sejarah Sekte Changsheng, nama Ling Xiao adalah semacam kemuliaan, semacam kebanggaan, dan juga semacam tabu. Itu karena orang nomor satu di dunia 10.000 tahun yang lalu, sang pemakan surga, bernama Ling Xiao. Aku adalah aku, aku adalah Ling Xiao. Ling Xiao, kebangkitan Sekte Changsheng ditakdirkan untuk jatuh di pundaku. Bakat bela dirimu tidak buruk. Mampu menerobos ke alam Grandmaster dengan kitab suci umur panjang yang tidak lengkap sudah tidak buruk. Namun, kepribadianmu terlalu lemah, dan kau tidak cocok menjadi pemimpin Sekte. Saat aku punya waktu, aku akan mengajarimu kitab suci panjang umur yang sebenarnya. Bagaimana Anda tahu tentang kitab suci panjang umur tertinggi? Siapakah sebenarnya Anda? Ling Xiao, Ling Xiao. Tidak mungkin, orang dari 10.000 tahun yang lalu itu sudah mati. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Keterkejutan di hati Namong Suan semakin kuat. Bahkan sebagai seorang Grandmaster, ia merasa sulit untuk tetap tenang. Orang bisa melihat betapa besar dampak kata-kata Ling Xiao padanya. Kitab suci tertinggi umur panjang adalah kitab suci tertinggi umur panjang yang ditinggalkan oleh kitab suci tertinggi umur panjang. Namun, kitab suci itu menjadi tidak lengkap setelah perang 10.000 tahun yang lalu. Kitab suci panjang umur tertinggi yang lengkap adalah keterampilan tingkat Paragon, dan itu mengarah langsung ke Dao Agung Paragon. Namong Suan hanya memperoleh sebagian kecil dari kitab suci panjang umur tertinggi, yang hanya mencakup teknik kultivasi alam pembukaan meridian, alam kisejati, alam transformasi roh, dan alam harimau naga. Sedangkan untuk bisa mencapai alam Grandmaster, dia harus menjelajah dan berkultivasi sendiri. Pemimpin sekte, aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin menjadi putra suci sekte Changsheng. Percayalah padaku, tidak ada seorang pun yang lebih cocok daripada aku untuk menjadi putra suci sekte Changsheng. Ling Xiao berkata dengan sabar. Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk mengatakan begitu banyak adalah karena dia dapat mengatakan bahwa Namong Suan adalah seorang pria yang mulia. Dia juga seseorang yang memperlakukan sekte Changsheng sebagai segalanya. Orang seperti itu dapat dipercaya. Putra suci sekte Changsheng, Anda tahu tentang ini? Namun, jika kau ingin menjadi putra suci sekte Changsheng, akan ada banyak penolakan. Bahkan jika aku setuju, para tetua tidak akan setuju. Bagaimanapun, kultifasimu terlalu lemah, dan kau bahkan menyebabkan masalah besar. Namong Suan tertawa getir. Putra suci sekte Changsheng didirikan 10.000 tahun yang lalu ketika sekte Changsheng mendominasi dunia. Putra suci adalah satu-satunya penerus pemimpin sekte. Posisinya hanya sedikit lebih rendah dari pemimpin sekte, tetapi lebih tinggi dari para tetua. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, sekte Changsheng semakin melemah, dan putra suci pun disingkirkan. Selain pemimpin sekte, hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaan putra suci. Putra suci sekte Changsheng hanya bisa berupa aku. Adapun perlawanan, itu masalahmu. Sebagai pemimpin sekte, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, kan? Adapun setelah aku menjadi putra suci, kalian tidak perlu khawatir. Jika ada yang tidak puas, aku akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ling Xiao menyeringai, gigi putihnya memancarkan cahaya redup. Namong Suan tak kuasa menahan rasa dingin di hatinya. Benar-benar monster. Pemimpin sekte, pemimpin sekte, bagaimana kita harus menghadapi bajingan Ling Xiao ini? Pemimpin sekte, tolong beritahu kami. Saat Namong Suan dan Ling Xiao sedang berbincang, banyak murid yang kebingungan. Deng Tiande tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan mereka. Penatua Deng. Tatapan mata Namong Suan tertuju pada Deng Tiande. Seolah-olah dia telah melihat apa yang ada di dalam diri Deng Tiande, dan Deng Tiande tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Balai penegakan hukum bertanggung jawab atas disiplin sekte. Yang terpenting adalah bersikap tidak memihak dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Balai penegakan hukum bertugas melindungi martabat sekte Changsheng, bukan martabat satu orang. Apakah Anda mengerti? Suara Namong Suan sangat tenang, tetapi mengandung sedikit nada dingin. Sepuluh. Kemarahan masa. Apakah ini kemarahan masa atau kemarahan balai penegakan hukum? Tatapan mata Namong Suan berubah dingin saat dia menatap Deng Tiande. Sudah ku bilang sebelumnya. Balai penegakan hukum milik sekte Changsheng, bukan milik satu orang pun. Lupakan saja. Apakah kalian keberatan? Tubuh Deng Tiande bergetar saat merasakan aura Namong Suan yang kuat. Baru kemudian dia ingat bahwa Namong Suan adalah satu-satunya guru di sekte Changsheng. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Master sekte benar. Orang tua ini tidak keberatan. Deng Tiande menggetahkan giginya dan berkata dengan enggan. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Membiarkannya begitu saja. Meskipun sikap balai penegakan hukum biasanya menjijikan, penampilan Ling Xiao hari ini sangat arogan. Namun, ketua sekte tidak menyelidiki masalah ini. Mungkinkah Ling Xiao adalah anak tidak sah dari Master Sekte? Tatapan semua orang tertuju pada Ling Xiao dan Namong Suan, dan mereka semua menampakkan ekspresi aneh. Ada satu hal lagi. Namong Suan menatap semua orang dan berkata dengan suara yang jelas, bakat Ling Xiao sangat luar biasa. Dia mengalahkan para ahli alam energi sejati dan alam transformasi roh hanya dengan kultivasi di tingkat keempat alam pembukaan saluran. Dia dapat dikatakan sebagai jenius nomor satu di sekte Changsen dalam 10 ribu tahun. Tahukah kalian mengapa dia bisa memanggil petir? Semua orang mengangkat kepala mereka dengan keraguan di mata mereka. Master Sekte benar-benar memuji Ling Xiao. Mengenai bagaimana Ling Xiao bisa memanggil petir, semua orang sangat penasaran. Itu karena Ling Xiao telah menerima pengakuan dari Dewa Pemakan Langit. Semua orang berseru ketika mendengar kata-kata Namong Suan. Apa? Itu tidak mungkin. Semua orang menatap Ling Xiao dengan tak percaya. Sampah besar ini benar-benar mendapat pengakuan dari Dewa Pemakan Langit. Bagaimana mungkin? Master Sekte, Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu begitu saja. Leluhur tertinggi pemakan langit telah naik ke surga selama 10 ribu tahun. Bagaimana mungkin dia mengakui bajingan seperti Ling Xiao? Deng Tiande berkata dengan ekspresi jelek. Namong Suan berkata dengan tenang, Menurutmu, bagaimana Ling Xiao, seorang kultifator alam pembukaan saluran, bisa memanggil petir? Petir ungu itu adalah petir surgawi ungu yang dibudidayakan oleh leluhur tertinggi pemakan surga 10 ribu tahun yang lalu. Itulah sebabnya patung leluhur tertinggi pemakan surga juga memiliki hukum petir surgawi ungu. Ling Xiao mampu memanggil petir surgawi ungu karena ia dikenali oleh leluhur tertinggi pemakan surga. Formasi pelindung sekte dari sekte panjang umur adalah rahasia dan tidak dapat diungkapkan. Itulah sebabnya Namong Suan menyerahkan tanggung jawab pemanggilan petir kepada patung dewa pemakan surga. Konyol, itu tidak mungkin. Deng Tiande melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Wajahnya memerah saat dia berkata, Pemimpin sekte, patung leluhur tertinggi pemakan langit memiliki hukum guntur surgawi ungu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Aku pikir Ling Xiao pasti memiliki semacam harta karun atribut petir untuk bisa memanggil petir. Benar sekali. Orang macam apa leluhur tertinggi pemakan surga itu? Mengapa orang nomor satu di dunia 10 ribu tahun lalu menyukai sampah seperti Ling Xiao? Aku pikir Ling Xiao mungkin hanya mata-mata dari sekte lain yang telah mengembangkan metode kultivasi yang dikaitkan dengan petir. Mengembangkan teknik kultivasi yang berkait dengan petir. Teknik kultivasi macam apa yang memungkinkan seorang seniman bela diri tahap pembukaan saluran lapisan keempat melukai seorang tetua penegak hukum tahap naga dan harimau? Mungkin Ling Xiao telah mendapatkan pengakuan dari Patriark Tertinggi Pemakan Surga. Banyak murid berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka. Bagaimanapun, mendapatkan pengakuan dari Patriark Tertinggi Pemakan Surga agak terlalu sulit dipercaya. Bagi para pengikut sekte panjang umur, leluhur tertinggi pemakan surga dan leluhur tertinggi pemakan surga adalah eksistensi yang hampir mistis. Mereka dipuja oleh banyak pengikut dan dipandang sebagai tujuan mereka. Pemimpin sekte benar. Patriark Tertinggi Pemakan Surga telah membudidayakan Guntur Surgawi Ungu 10.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah tawo berjalan mendekat dari kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tetua Agung. Tetua Agung ada di sini. Konon, Tetua Agung telah hidup selama beberapa ratus tahun. Dia pasti tahu. Seseorang berseru sambil memandang Tetua Agung yang berjalan mendekat dari jauh dengan penuh rasa hormat. Ini adalah catatan panjang umur yang ditinggalkan oleh seorang senior beberapa ribu tahun yang lalu. Catatan ini mencatat secara rincin peristiwa besar sekte panjang umur 10.000 tahun yang lalu. Tetua Agung mengeluarkan gulungan kulit yang menguning dan berkata perlahan, 10.000 tahun yang lalu, leluhur tertinggi pemakan surga adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Dia adalah pemimpin dari sepuluh dewa tertinggi bergelar. Guntur Surgawi Ungu yang dia kembangkan sangat mendominasi dan melanda seluruh dunia. Patungnya berisi hukum Guntur Surgawi Ungu. Seribu tahun yang lalu, ketika sekte tanpa batas menyerbu sekte umur panjang, patung leluhur itu menunjukkan kekuatannya. Guntur Surgawi Ungu turun ke gunung umur panjang dan membunuh tiga master Agung dari sekte tanpa batas. Lagi pula, 10.000 tahun yang lalu, nama asli leluhur tertinggi pemakan surga adalah Ling Xiao. Tatapan mata tetua agung tertuju pada Ling Xiao. Tatapannya dalam dan bijaksana. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Kultivasi orang tua ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Benarkah ada Purple Heavenly Thunder? Ling Xiao? Ling Xiao. Dia sebenarnya memiliki nama yang sama dengan Patriark Tertinggi Pemakan Surga. Apakah ini benar-benar kebetulan? Meskipun para pengikutnya masih terkejut, mereka memiliki keyakinan yang jauh lebih besar dalam hati mereka. Bakat Ling Xiao sangat luar biasa dan dia telah memperoleh pengakuan dari leluhur tertinggi pemakan surga. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengangkat Ling Xiao menjadi orang suci dari sekte panjang umur mulai hari ini dan seterusnya. Namong Suan berkata dengan tenang. Suaranya bergema di seluruh gunung panjang umur. Saat identitas sang santo terungkap, sekte panjang umur menjadi gempar. Melampaui murid inti, penerus pemimpin sekte, seorang penatua super. Ini, ini konyol. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Deng Tiande sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia melompat keluar untuk menolak. Santo, apa yang dilakukan Ling Xiao sehingga pantas menerima hal ini? Pemimpin sekte, kau tidak boleh terlalu berat sebelah terhadap Ling Xiao. Ini menyangkut masa depan sekte panjang umur. Kau tidak boleh begitu gegabuh. Ada pula murid-murid yang lain yang berdiri dan memohon. Pemimpin sekte, Ling Xiao adalah pengkhianat. Dia pasti mata-mata dari sekte lain. Pemimpin sekte, kau tidak boleh bersikap konyol seperti itu. Dia tidak layak menjadi orang suci. Pemimpin sekte, tolong bunuh Ling Xiao. Mendengar keputusan Namong Suan, Chen Feng dan Deng Yalin pun berteriak. Saya tidak layak. Apakah kalian sedang mencari kematian? Ling Xiao mencibir dan menatap Chen Feng dan Deng Yalin. Pemimpin sekte, saya keberatan. Saya juga keberatan. Di alun-alun, suara-suara penolakan terdengar di mana-mana. Tidak seorang pun dapat menerima kenyataan bahwa seorang sampah seperti Ling Xiao tiba-tiba menjadi putra suci sekte Changsen. Orang suci selalu diputuskan oleh pemimpin sekte. Masalah ini sudah diputuskan. Namong Suan berkata dengan tegas. Dia bertekad untuk menjadikan Ling Xiao sebagai orang suci. Pemimpin sekte, memang benar bahwa orang suci itu ditentukan olehmu. Namun, selama para tetua lainnya menolak, kita juga dapat menghapus orang suci ini. Masalah ini terlalu tidak masuk akal. Pemimpin sekte, kau akan mengirim sekte panjang umur kita ke liang lahat. Deng Tiande berkata dengan wajah merah. Dia tidak ragu untuk menentang Namong Suan dan menolak Ling Xiao sebagai orang suci. Terima kasih telah menonton!